Salam Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada program Renungan Pagi, Youtube Channel Gereja Masjutan Hari Ketujuh Jemaat Argapura pada hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020. Tentunya kita berbahagia karena hari ini hari pertama bagi kita untuk melaksanakan kegiatan kita sepanjang Minggu ini. Dan sebelum kita melakukan kegiatan di hari yang pertama ini, kita akan berdoa untuk meminta kuasa Rukudus menuntun akan Renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak di surga pada pagi hari ini, kami bersyukur lagi oleh karena penyertaanmu menjadi bagian kami, sudah lindungi sepanjang malam hari, sampai pagi hari ini kami telah dibangunkan dan siap untuk melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan firmanmu, kiranya kuasa Rukudusmu akan mengurapi kami masing-masing agar firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada pagi hari ini, judul Renungan kita adalah Iblis Jatuh Seperti Kilat. Ayat kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 18. Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Alpha Omega Jilid 6 halaman 107 dan 108. Baik kita ikuti keterangan-keterangan. Dengan mempertunjukkan kebijaksanaan besar, Rabi-Rabi telah mengamarkan orang banyak agar jangan menerima doktrin-doktrin baru yang diajarkan oleh guru yang baru ini. Karena teori-teori dan kebiasaan-kebiasanya bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Orang banyak percaya akan apa yang diajarkan oleh imam-imam dan orang farisi. Gantinya berusaha mengerti sabda Allah bagi diri sendiri. Mereka menghormati imam-imam dan penghulu-penghulu gantinya menghormati Allah dan menolak kebenaran supaya mereka dapat memelihara tradisi mereka sendiri. Di sini guru adalah Yesus Kristus sendiri. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, saudara, banyak orang yang menolak. Terlebih orang-orang farisi, imam-imam, oleh karena kebiasaan-kebiasaan daripada Yesus ini membuat mereka menjadi orang yang tidak seperti biasa. mereka menyatakan bahwa itu adalah suatu tradisi. Itu adalah turunan dari nenek moyang kami. Mengapa kami harus ikuti dengan guru yang baru ini, dengan kebiasaan-kebiasanya. Dan sampai pada saat ini, saudara, banyak orang yang bukan mau mengikuti akan Allah atau mengikuti sabdanya tetapi mau mengikuti akan tradisi-tradisi nenek moyang. Ah, saya punya nenek, saya punya bapak sudah di situ. Jadi saya tidak perlu untuk apa? Tidak perlu untuk mengikuti kebenaran yang tertulis di dalam apa? Di dalam Alkitab. Banyak orang telah mendapat kesan dan hampir terbujuk. Tetapi mereka tidak bertindak berdasarkan kejakinan mereka dan tidak dianggap berada di pihak Kristus. Iblis memperlihatkan penggodanya sampai terang kelihatan sebagai kegelapan. Dengan demikian banyak orang menolak kebenaran yang sebenarnya terbukti menyelamatkan jiwa. Jadi, saudara, kenapa tradisi dan nenek moyang ini sangat kuat dan tidak mau mengikuti akan kebenaran Tuhan oleh karena di belakangnya ada Iblis. Dia memperlihatkan penggodaan-penggodanya yang sangat luar biasa karena dia adalah Raja Kegelapan. Yang tadinya terang itu dia tutupi dengan apa? Dengan kegelapan. Sehingga banyak orang menolak akan kebenarannya. Saksi yang benar berkata, Lihat aku berduiri di muka pintu dan mengetok. Wahyu 3 ayat 20. Setiap amaran, teguran, dan permohonan dalam firman Allah atau dengan perantaran pesuruh-pesuruhnya adalah ketukan di pintu hati. Itulah suara Yesus yang meminta masuk. Jadi, saudara, kalau ada kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengetuk hati kita itu merupakan bagian dari perantaran atau pesuruh-pesuruh Yesus yang memberikan amaran-amaran kepada kita supaya kita mau meninggalkan tradisi-tradisi dan nenek moyang atau ajaran-ajaran nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan apa? Kebenarannya. Dengan setiap ketukan yang tidak dihilangkan kecenderungan untuk membuka menjadi lebih lemah. Kesan roh kudus jika tidak diindakan hari ini tidak akan sama kuatnya besok. Hati menjadi kurang bersedia menerima kesan dan terjermus ke dalam bahaya tidak menyadari akan singkatnya hidup di dunia ini serta masa kekekalan yang akan datang. Hukuman kita pada masa hukuman tidak akan diakibatkan oleh kenyataan bahwa kita sudah dalam kesalahan. Melainkan dari kenyataan bahwa kita telah menelaikan kesempatan yang diberikan oleh surga untuk mengetahui apakah kebenaran itu. Saudara, catatan ini sangat menggugah hati saya dan juga saya yakin menggugah hati saudara oleh karena bila mana Yesus datang kedua kali untuk memberikan kehidupan surga itu kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mau menerima akan kebenaran yang sudah diberikan maka kita akan menerima penghukuman itu. Sebagaimana halnya dengan rasul-rasul ke 70 murid telah menerima pemberian di luar kodrat alam sebagai suatu menterai bagi tugas mereka. Ketika pekerjaan mereka sudah selesai mereka pun kembali dengan gembira seraya menyatakan Tuhan juga setan-setan taklu kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Peristiwa tentang masa lampau dan masa depan ditunjukkan pada pikiran Yesus. Ia memandang bintang kejorah ketika ia mula-mula dibuang dari surga ke bumi ini. Ia memandang ke depan kepada peristiwa kesensaraannya sendiri. Bila mana dihadapan segala dunia tak biat penipu itu akan dibukakan. Jadi saudara Yesus sudah mengamarkan bagi kita sebelum kejatuhan dari dosa setan dia akan datang dengan kegeramannya yang luar biasa. Dan melalui pandangan Yesus dia akan melihat bagaimana waktu setan ini atau bintang kejorah ini dibuang di surga ke dunia ini dan dia memandang ke depan. Bagaimana peran kesensarannya sendiri yang akan dihadapi untuk membukakan kedok tabiat penipu itu yaitu setan. Dia seberang salib di Golgota dengan kesensaran dan malu Yesus memandang ke depan kepada hari besar yang terakhir bila kuasa penguasa di udara akan menemui kebinasan di bumi yang sudah lama sekali dirusakkan oleh pemberontakannya. Yesus memandang pekerjaan kejahatan berakhir selama-lamanya dan damai Allah memenuhi langit dan bumi. Puji Tuhan saudara pada pagi hari ini kalau kita mendengar akan bacaan dan terangannya diberikan iblis jatuh seperti kilat memang dia jatuh ke bumi ini datang untuk menggoda manusia jatuh ke dalam dosa tetapi pada saatnya bila mana Yesus akan datang kedua kali dia akan menghapus atau dia akan melenyapkan segala pekerjaan kejahatan itu dan akhirnya saudara damai Allah akan memenuhi langit dan bumi. Kita rindu saudara ini akan terjadi bila mana kita masih hidup pada saat Yesus datang kedua kali luar biasa kesukaan ini tidak akan kita bisa gambarkan akan kata-kata apa yang kita tetapi pada saat ini marilah kita apabila ada kuasa Rukus mengetuk hati kita untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan maka kita yakin dan percaya bila mana Yesus datang kedua kali kita akan diangkat masuk di dalam kerajaan surga Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua mari kita satu di dalam doa Bapak di surga pagi hari ini kami bersyukur oleh karena berkat yang limpa bagi kami pada pagi hari ini memang setan atau iblis sudah jatuh di bumi ini dan sudah menggoda manusia sehingga jatuh di dalam dosa tetapi oleh karena kasih karnia Tuhan melalui pengantaran kuasa Rukusmu melalui Yesus Kristus yang sudah datang di dunia ini untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk memulai keselamatan kembali itu dia menghapus akan dosa-dosa kami dan juga Yesus akan datang pada kalian kedua kali untuk menghapus segala kejahatan terlebih akan menghapus bahkan memusnahkan kejahatan di muka bumi ini mengganti damai dari surga kami rindus pada pagi hari ini bila mana engkau datang pada kalian kedua kali kami akan masuk di dalam kerajaan surga bersama engkau hidup selama-lamanya Bapak di surga kuatkan iman kami untuk tetap setia mengikuti kebenaranmu bila mana engkau datang kedua kali kami akan diselamatkan terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya lindungi sepanjang hari dalam kegiatan aktivitas kehidupan kami jauhkan marabaya sakit-penyakit kecekelakan yang mudah berlaku singkirkan daripadamu terima kasih Tuhan engkau mendengar doa kami terima kasih engkau mengampuni dosa kami karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup amin selamat menikmati selamat menikmati